Dan untuk warga asing yang bekerja di Malaysia, yang masih bekerja di Malaysia, tolonglah, tolong taati peraturan undang-undang di Malaysia. Dijaukan dari segala marah, bahaya, malah, petaka, bencana, dan balak, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin, ya Rabbul Alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys ya. Yang mana dikatakan di sini ya guys ya. Immigration Malaysia, ya kan, diam saja tak buat kerja. Dan ini fakta daripada yang buayan-buayan ataupun kata-kata daripada netizen itu. Langsung dibuktikan oleh Immigration Malaysia. Dan apa yang mereka perbuat, jom kita simak videonya guys. Let's go! Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya dengan Pak Suami. Jangan lupa subscribe Bak Yenny channel guys. Nak pergi ke GM Klang. Sebab saya dah beberapa kali, sebenarnya saya dah lama nak pergi ya guys ya. Tapi sebab hujan di hari-hari kan, jadi saya tak boleh. Dan ini mumpung belum hujan lagi kan, kejap lagi hujan ni kan. Dan saya nak beli barang lah dekat GM Klang dan sekalian nak kongsi macam mana keadaan GM Klang sekarang selepas digempur dengan immigration ya guys ya. Baru-baru ini memang tengah, apa namanya, ramai dibincangkan dekat TikTok lah, dekat berita lah. Itu GM Klang tuh digerbek dengan immigration tuh sampai berlori-lori ya guys. Saya cucu lah. Saya sendiri pun kasihan tengok ya guys. Saya kasihan tengok kerja tapi ditangkap gitu. Tapi nak buat macam mana lagi kan, sebab dia salah kan, sebab dia tak ada permit, tak ada aku kan. Sebenarnya itu negara Malaysia itu mengizinkan warga asing kerja cuman harus mentaati undang-undang negara Malaysia harus ada permit, harus ada pasport, ataupun visa gitu kan. Jadi nak buat macam mana lagi kan, memang dia salah kan, memang patut kena tangkap gitu. Betul, betul, betul. Saya lepas. Oh ini GM Klang. Gede juga ya. Betul. Oke. Nah ini, ini parking tak bayar kan? Nah ini tak bayar ini. Parkir tak bayar dan orang-orangnya pun rapi. Keadaan GM sekarang guys. Seminggu selepas di, apa namanya, di Gempur. Di Gempur. Di Gempur kenapa ya? Nampak sepi ya guys ya. Nanti nak tengok masuk macam mana, ramai ke tak, kita tengok aja. Sebab minggu lepas tu ada, ada gerpekan immigration dekat sini ya guys ya. Memang banyak betul yang kena. So, nampak sepi lah sekarang kan. Dari luar pun dah nampak, selalunya memang ramai gila kat sini ni. Oh iya kok. Baru tahu loh, guess yang GM Klang. Eh, keadaan ni. Kan? Oke. Kenapa pula? Kenapa? Tak bayar? Terlupa. Oh, duitnya jatuh. Oh, duitnya jatuh. Bagus. Bagus. Respek. Duitnya jatuh, dipanggil orangnya. Bagus. Memang. Bukan diambil sendiri. Terbaik lah. Orang sini kadang-kadang macam tu ya guys ya. Kalau nampak benda jatuh itu bukannya diambil. Tapi dipanggil orangnya, duitnya jatuh ke, peknya jatuh. Nah, di keadaannya sekarang ya guys ya. Keadaannya sekarang. Hari itu saya tengok videonya. Oh, ya Allah memang ramai gila yang kena tangkap tu ya. Bekul lori tu ya. Banyak ya. Oke. Memang banyak ya tu. Ini kayak pusat belanja gitu ya guys ya. Atau mall. Ayam penget. Oke. Kalau saya lah. Kalau bagi saya. Jangan sentuh. Rosak sila bayar. Kalau rusak dibayar. Jangan sentuh. Berusak. Atau pusat jajan-jajan. Wajib bayar. Mr. Diy. Tapi agak sepi ya guys. Iya ini mall berarti ini kan. Kayak SGM kalau disini tuh. Iya kalau-kalau di Solo itu lebih tepatnya memirip sama kayak SGM ya guys ya. Solo Grand Mall. Kan GM juga. Enggak. Tapi suasana dalamnya mirip. Oke. Nak beli sipur ya. Iya suasana dalamnya ini mirip banget sama disini. Tingkat enam lobby. Sepih. Ini tempatnya ya. Oke. Ini budak-budak ya. Nak beli sipur untuk. Untuk si siapa? Asraf. Oh Asraf. Dia semalam main bola pakai sipur. Hmm habis rosak. Atas lagi ya? Iya. Oke. Oh. Peralatan konten tuh guys. Komplit tuh. Wow. Selalunya tuh ramai ya guys ya. Tapi. Nah biasanya tuh kan. Kalau di mall kayak gini tuh mahal-mahal ya guys ya. Selepas di gempur. Itu kan dengan immigration tuh jadi sepi. Di gempurnya tuh gimana sih maksudnya kenapa gitu. Memang orang Indonesia lah. Tapi sekarang saya rasa tuh ownernya lah. Mungkin kalau tak ambil pekerja orang tempatan gitu. Oke. Mungkin terlalu banyak orang asing atau bagaimana sih? Kedai pun banyak yang tutup ya guys ya. Di kedainya. Jadi macam sepi gitu. Sepi loh ini asli. Kasih itu pusat borongan ya guys ya. Borongan. Oh pusat borongan. GM kelan ini menurut saya ini macam blok M yang ada di Jakarta ya guys ya. Oh selamat pakai blok M. Busat borongan juga ya. Semua baju-baju ya. Ini situ apa lah. Nggak nampak. Mesti beli. Beli lah. Ini cam cam cam. Oke ini apa otas. Suasananya mirip banget sih guys sama disini mall ini. Apa ya yang kita merasakan gitu gimana suasananya hawaknya gitu ya guys ya. Kita naik lagi ya guys. Kita naik lagi. Oke. It's orang dan rontai kesempatan darahan. Metapin. Wah ini baju muslim ini. Kau ada ketakannya begini tutung-tutung ya. Selamat datang. I'm adding the fries. I'm Amish sorry. Tak nak kesempatan. Aku nak kesempatan begini but. Nggak, ya sedikit. Jadi, tutup blok P. Tutup blok P. Tapi ini memang sepi ya Apa hari-hari ini ya guys ya Hari-hari biasa bukan hari-hari weekend Biasanya kalau mal-mal kayak gini tuh Ramainya tuh weekend ya Harusnya loh Tapi kalau ini weekend dan sepi Seperti ini ya itu memang sepi banget sih guys Ini kagaknya memang sepi ya guys ya Tak macam biasa Sebelum di kerbek tuh memang ramai Sepi lagipun kedai itu Banyak yang tutup ya guys ya Kedai tuh banyak yang tutup Dan pekerjanya tuh saya tengok tuh Tak ada cuman Ownernya yang duduk dekat kontor Dan pekerjanya tuh Tengok kedai pun semua banyak yang tutup ya guys ya Mungkin Sebab hari tuh kan Yang di kerbek tuh kan jadi sepi gitu kan Pekerjanya pun jarang-jarang Kalau ada pun satu kedai Seorang ataupun dua gitu Selalunya memang ramai Kak sini memang selalunya memang ramai gila ya guys ya Memang ramai Jadi Jadi kata mbak Eni Ini memang Sebelumnya itu memang ramai gila Sekarang ini sepi Nah entah kenapa Coba jelasin deh guys ya Di bawah ya Saya tidak tahu cashnya sebenarnya Saya disini banyak pilihan banget Ada baju Terus ada alat-alat untuk orang konten Terus ada sendal gitu kan Cover dan lain sebagainya Komplit sih Boleh masuk ni Nak belah beg Mari Mari silahkan kakak Bajunya kakak Terus ada alat-alat untuk orang konten Keadaan GM Klang Selepas digempur dengan Immigration ya guys ya Jadi memang sepi Keadaannya memang sepi Tak macam biasanya Dan untuk warga asing Yang bekerja di Malaysia Yang masih bekerja di Malaysia Tolong lah Tolong Taati peraturan undang-undang di Malaysia Pasti aman Pasti aman Oke Dan terima kasih untuk kalian semua Sudah mendengarkan sharing saya Dan tengok video saya sampai habis Terima kasih Untuk lanjutannya esok Saya beli apa Tengok video esok ya guys ya Bye Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ragi ada selesai videonya Dan ini telah tadi ya guys ya Vlog daripada Mbak Yanni Channel Guys ya Dan dimana disini ya Apa ya guys ya Kita bisa melihat bahwasannya Setelah kena serbu oleh polis Seperti itu Karena melanggar mungkin seperti itu Maka sekarang menjadi sepi Ya Dan tidak ada warga asing Wah Berarti kemarin itu Membeludak mungkin warga asing Yang jualan disana Hapuskan pengkhianat negara Yang melindungi pendatang asing Ikut berita Lebih kurang 80 pendatang asing Tanpa izin ditahan disini Separuh daripada mereka itu Dari Indonesia Ikutlah Ikutkan emang kasihan Tapi undang-undang kena dilaksanakan Betul lah guys ya Ya Saya tekankan sekali lagi ya guys ya Bahwasannya Ya Apa ya Buat teman-teman semualah Yang di luar sana Yang belum Masuk ke negara orang Please lah guys Urus secara resmi Jangan ilegal ya Please Jangan ilegal Gak enak Asli gak enak guys ya Tapi kalau legal Teman-teman Mau Berapa lama disana Itu enak banget Tinggal Kalau mau nambah Ya kita perpanjang Kalau enggak Ya udah gitu kan Enak banget gitu kan Nah disini guys Ada komentar juga Puak-puak nih Baru-baru masuk Monyok je Serba ikut Apa kata orang Sekarang Dah yau pegang RM Pegang ringgit Malaysia Maksudnya Masing-masing Dah besar kepala Hukum sebaje Allah akbar Kalau tak ada pendatang asing Suasana aman Damai Tau Sepi Ya sepi juga sih guys ya Gak tau juga Tapi kalau 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 apa namanya ya guys ya Pendatang itu penting Ya untuk Konsumtif Ya seperti halnya Pakaian lah Oleh-oleh Dan lain sebagainya Ya kan Iya Kalau menurut saya Segitu ya guys ya Untuk Memajukan perekonomian Tapi Itu Pendatang Yang legal Kalau gak legal Gak penting banget ya Mending udah Kesana aja Kelaut Oke Disini juga ada komentar guys Tanpa ada warga asing Di masyarakat Malaysia Lebih selesai hidupnya Oh macam itu Correction Warga asing Hanya boleh kerja di Malaysia Di sektor-sektor Tertentu sahaja Tapi bukan berniaga Seperti buka kedai warung Atau Workscope Atau Workshop Ya Dan saya Jual Permis Itu Tidak boleh Oh macam itu Bagus juga Mr. R.I. Bising-bising Katik Tok Suruh hantar TKI Dihantar balik Sekarang immigration Dah Jalankan tugas Terbaik Mr. R.I. Yang Apa namanya Mengedukasi Dan informasi Kat jalan cokit Bila Nak Apa nama Buat Macam itu Oh iya Juga informasi Informasi seperti itu Sebenarnya penting juga Ya guys ya Tapi yang sesuai fakta Kalau gak sesuai fakta Kasian juga Biar sepi Asalkan warga Malaysia selamat Terutama Perempuan Malaysia Tidak takut Keluar Pergi Mana-mana Mereka suka Ada warga asing Bawa masalah Aduh Ketua-ketua Emigrasen Juga udah ditangkap Gara-gara Korupsi Di zaman Anwar Apa hal itu Biar sepi Daripada Menyemak Jepati Warga asing Pun Bukannya beli Pun Kak situ Cuma Mundar Mandi Jadikan tempat Ada Jadikan hari Minggu Oh macam Tuh Gak beli Ternyata Oke Itu dulu Videonya Terima kasih Dari Video ini Sampai selesai Gimana Menurut teman-teman Sekalian Silahkan komen Di bawah Apa-apapun Terbaik Karena Ya guys Kalau kita Salah Kita akui Salah Karena mungkin Banyak yang Ilegal juga Mau dari Indonesia Dan negara-negara lain Itu pasti ada juga Dan juga Ya guys Kalau kita Ke negara Seseorang Ke negara Tertentu Maksudnya Itu Kita memang Betul-betul Harus Mematuhi Ya guys Mematuhi Apa yang Ada Di dalam Peraturan Negara itu Sendiri Kalau tidak Yaudah Kita udah Siap-siap Untuk dihukum Ataupun Untuk dipulangkan Seperti itu Oke Terima kasih Dari Tengok video ini Sampai selesai Apabila ada Salah kata Mau dimaafkan Support terus Mbak Yani Dengan like Share Comment Subscribe Saya Bapak bin Ududri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax